Halo guys, ini adalah ProLink Pro 2000SF CU Light Interactive UPS UPS itu untraptable power supply dan ini sudah tidak terbiasa dengan teman-teman yang zaman sekarang Apalagi supply listrik sekarang sudah sangat stabil dibandingkan 20 tahun yang lalu Di sini super fast charging speed, tapi ini penting untuk elektronik kalian Kenapa? Ini namanya sedia payung sebelum hujan Kita cek dulu apa saja yang didapat Di sini ada user guide-nya, kita bisa baca-baca dulu dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia Di sini ada penjelasan detailnya, cara pakainya, penggunaan, biar awet untuk jangka panjang penyimpanan dan pemeliharaan Di sini ada permasalahan jika ada kendala, di sini ada spek lengkapnya yang detail sekali Dan di sini untuk customer care-nya Oke lanjut ke bagian dusnya Sebelum kita masuk ke produknya, apa saja yang menjadi nilai tambahnya Jadi nilai tambahnya ini dibandingkan tipe yang di bawahnya, dia sudah fast charging tadi yang ditunjolkan Di sini dia ada super fast charging, bisa sekitar 4 jaman sampai 90% Untuk tipe yang masih konvensional bisa sampai 8 jam Di sini true AVR, ini penjelasannya saya tulis di deskripsi Di sini wide input voltage, jadi sangat luas voltasenya, jadi aman Di sini ada overall protection, overall temperature protection, surge protection, early shutdown warning system Oke lanjut di bagian belakangnya lagi Compatibility, apa saja penggunaan yang bisa dipakai di sini Di UPS-nya, di sini untuk dimensinya Produk buatan, saya cek tonton ini produk buatan Singapura Jadi Vida International Prolink, di sini jadi barangnya barang import Prolink to you Oke lanjut ke bagian produknya ini Terbuat dari bahan plastik, tapi solid Untuk bobotnya sekitar 10 kg berat Dan di sini teman-teman bisa cek juga bagian bawahnya Produk of Singapura, tapi made in China Model part inputnya Di bagian bawahnya tidak ada karet untuk bergoyang Di sini ada kisi-kisi Ada tombol untuk menyala, matikan Kita coba geser Untuk bagian belakangnya, di sini ada fan, jadi dia akan menyala Di sini ada tombol untuk resetnya Di sini untuk USB tipe yang B besar Di sini ada RJ45, kabelan Di sini ada 4 buah port stacker Yang dia cukup universal Jadi bisa untuk colokan 3 Ataupun yang colokan Indonesia Dan di sini kita bakal tes saat dinyalakan di awal Jadi teman-teman pastikan di charge dulu Sekitar 4 jam-an tadi di buku manualnya Jadi setelah di charge 4 jam Baru kita gunakan secara normal Coba kita nyalakan Ini normal, jadi bunyi di awal seperti itu Di sini ada sistemnya menandakan dia berfungsi dengan baik Kita coba tes menyalakan dengan elektronikal Oke, saya nyalakan lampu LED Di sini saya matikan Oke, kita coba nyalakan kembali Apakah prosesnya cukup cepat Ya, sangat cepat Di sini coba saya simulisikan Misalnya mati lampu listrik Dia apakah masih menyala Oh, sorry tadi tergeser lampunya Tapi masih menyala dengan normal Van-nya pun menyala di sini Bisa terlihat untuk bagian van-nya Oke, so far Untuk penggunaan Tidak ada kendala Nanti untuk jangka panjang Penggunaan di komputer Saya bakal tes dengan voltage meter Apakah stabil atau tidak Saya bakal follow up di video berikutnya Terima kasih tombol nonton Salah bantu channel tombol like Klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Dan follow IG Facebook kami Didatang Jual Beli